Mengenal desain logo HRI ke-75 yang dianggap mirip salib. Logo peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia, HRI ke-75 menuai protes. Organisasi Masyarakat Ormas, Dewan Syariah Kota Surakarta, DSKS, menilai logo itu menyerupai salib. Kementerian Sekretariat Negara, Kemensetnek, telah mengklarifikasi hal itu. Sekretaris Kemensetnek Setia Utama mengatakan, logo itu telah sesuai dengan pedoman visual penggunaan logo peringatan HAT ke-75. Sesuai dengan pedoman visual penggunaan logo peringatan HAT ke-75 RI, ujar setia saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Senin, 10 per 8. Dalam pedoman visual penggunaan logo peringatan HAT RI dijelaskan, bentuk yang dipermasalahkan dan dinilai mirip salib adalah super grafik. Super grafik terdiri dari 10 elemen yang diambil dari dekonstruksi logo 75 tahun yang dipecah lagi menjadi 10 bagian yang merepresentasikan komitmen dan nilai luhur Pancasila. Dijelaskan di pedoman itu, pengaplikasian super grafik ini cukup fleksibel karena bersifat abstrak yang merupakan rakitan dari 10 pecahan tadi menjadi satu kesatuan bentuk. Secara keseluruhan, logo HAT RI ke-75 terinspirasi dari simbol perisai di dalam lambang Garuda Pancasila. Logo ini menggambarkan Indonesia sebagai negara yang mampu memperkokoh kedaulatan, menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Logo kemerdekaan RI 75 tahun ini menyimbolkan arti dari kecetaraan dan pertumbuhan ekonomi untuk rakyat Indonesia. Dan progres nyata dalam bekerja untuk mempersembahkan hasil yang terbaik kepada semua rakyat Indonesia. Elemen bagian atas angka 7 bermakna pemerataan ekonomi dan kualitas hidup untuk seluruh rakyat Indonesia. Garis ini juga melambangkan kesejahteraan dan keadilan yang ekwal bagi semua individu. Elemen badan di angka 7 bermakna progres kerja yang dinamis. Meski tidak bergaris lurus, namun progres kerja yang dinamis akan mencapai hasil akhir yang optimal tanpa harus menjadi lurus dan kaku. Elemen badan angka 5 melambangkan generasi kerja yang konsisten dan terlihat nyata, selalu memperbaiki, dan mengejar target. Masih merujuk pedoman itu, filosofi logo bangga buatan Indonesia. Meliputi gabungan dari logogram dan logotipe dengan sentuhan modern, terlihat dalam bentuk huruf-huruf dan sederhana secara keseluruhan. Logogram Bangga buatan Indonesia Menggunakan warna merah dan putih sebagai warna utama untuk menunjukkan perasaan bangga membeli produk lokal dan untuk menunjukkan kebersamaan dalam kesatuan. Terima kasih. 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 Terima kasih.